Prajurit TNI dari Kodim 03-04 Agam ikut membantu dalam penanganan banjir bandang di Kabupaten Agam pada minggu siang. Petugas terlihat ikut membantu melakukan evakuasi korban dan membersihkan material banjir. Kodim 03-04 mencatat sudah 16 orang korban ditemukan meninggal, 13 diantaranya sudah diidentifikasi, namun tiga lainnya masih dalam proses di rumah sakit. 19 orang warga masih dirawat di rumah sakit Ahmad Muhtar. Pemerintah Kabupaten Agam sudah menetapkan tanggap darurat bencana selama 14 hari, dimulai tanggal 12 Mei 2024 hingga 26 Mei mendatang. Pertama untuk kegiatan kita hari ini, kita masih fokus pada kegiatan evakuasi, kemudian rehabilitasi dalam rangka evakuasi. Artinya, pembersihan jalan, tetapi nanti kita bagaimana melihat atau bisa mengangkat keuntungan dari rumah ini, memastikan bahwa tidak ada lagi korban yang masih berada di timbunan rumah-rumah. Sampai siang ini berapa korban? Sampai dengan siang hari ini, data yang kita sudah dapat di wilayah Kabupaten Agam, kita tidak ngomong yang di Bukit Batabuh saja, tapi yang di wilayah Kabupaten Agam itu ada 16 orang meninggal dunia. 16 orang meninggal dunia itu terdiri dari 13 yang sudah teridentifikasi, bisa dicek di BUSCO, kemudian ada 3 yang masih belum teridentifikasi. Kemudian untuk korban luka-luka ada 19 orang, keseluruhannya ada di Rumah Sakit Amat Miktar, juga ada 19 orang masih berawat di Rumah Sakit Amam.